Kisah cinta antara Gary dan Dinda dalam webseries Kisah Untuk Gary direncanakan akan berlanjut dalam sekuelnya berjudul Kisah Untuk Dinda. Kedua webseries ini diadaptasi dari novel berjudul sama karya Eriska Febriani. Dikisahkan dalam novel Kisah Untuk Dinda, Gary dan Dinda telah berpacaran selama 5 tahun. Gary telah sukses menjadi pengusaha game dan Dinda menjadi pemilik toko bunga. Dan sempat bekerja di salon Lucy milik iren kakak Gary. Nah, momen-momen selama rentang waktu 5 tahun saat Gary dan Dinda berpacaran ini telah dikembangkan ceritanya oleh tim MD Pictures dan akan disajikan dalam format film berjudul Dinda. Film ini juga akan menjadi pengantar yang menggambarkan karakter Gary dan Dinda sebelum mereka menjadi karakter dewasa seperti yang diceritakan dalam novel Kisah Untuk Dinda. Dalam film Dinda dikisahkan, Dinda yang diperankan oleh Siva Hacu telah kembali selesai berkuliah di Malaysia. Dengan diantar oleh Gary, kekasih Dinda yang diperankan oleh Angga Yunanda dan mamahnya Dinda, Laras yang diperankan oleh Widi Mulia. Kedatangan Dinda disambut dengan suka cita oleh kakak Gary, Iren yang diperankan oleh Endita, Putri Iren, Lucy yang diperankan oleh Graciela Abigail. Kiara yang diperankan oleh Jessica Sania dan Adit yang diperankan oleh Irzan Faik. Sebagai anak koruptor yang ayahnya dimiskinkan dan dipenjara, ternyata menurut sang penulis novel Eriska Febriani, karakter Dinda terinspirasi dari tokoh nyata. Namun berbeda dengan versi novel, versi real dari Dinda memilih untuk tidak melanjutkan sekolah dan kemudian menikah karena merasa masa depannya sudah suram. Sementara, Dinda versi novel terus belajar dari kesalahannya dan terus berjuang meraih mimpi-mimpinya. Satu hal yang berbeda pula, Dinda versi imajinasi ini memiliki Gary yang terus berjuang agar menjadi mapan dan pantas bersanding dengan Dinda. Gary yang dingin tak tersentuh namun sebenarnya penuh kehangatan, hanya saja malu-malu menunjukkan cinta dan perhatiannya pada Dinda. Dan Dinda yang berpegang teguh pada prinsipnya untuk meraih cita-cita dengan perjuangannya sendiri agar tidak diremehkan oleh siapapun. Akan menjadikan kisah cinta Gary dan Dinda dalam film Dinda sama lucu dan mengemaskannya seperti yang ditampilkan dalam seris kisah untuk Gary dan tentunya lebih seru lagi. Film Dinda turut dibintangi oleh para pemain baru seperti Irgi Ahmad Fahrezi, Adi Luka, Bintang Agara, Ridwan Kainan, Fadi Alaidrus, dan Safira Ratu Sofia. Film Dinda juga menjadi debut film non-horror bagi Migi Parahita setelah bermain di film horor Kramat 1 dan 2. Tokoh Riani yang diperankan oleh Jennifer Kopen yang akan berperan penting dalam cerita kisah untuk Dinda belum dimunculkan dalam cerita film Dinda. Saat berita ini diturunkan, film Dinda masih dalam proses syuting dan disutradarai oleh Monty Tiwa yang sebelumnya menggarap seris kisah untuk Gary. Welcome back Dinda! Film Dinda, coming soon! Terima kasih sudah menonton. Dari kota Bandung, Sobat Ngebahula undur diri. Bye-bye!